Seorang pembuat SIM palsu terjaring operasi Zebra Smeru di Blitar. Pelaku mengaku gunakan SIM palsu karena sudah dua kali gagal lolos tes pembuatan SIM. Dari tangan Sugianto, petugas menyita SIM C dan B1 palsu. Dua SIM yang digunakan pelaku tersebut merupakan hasil scan dari SIM asli. Pelaku mengaku menggunakan SIM palsu karena dua kali gagal lolos tes pembuatan SIM. Pelaku tertib di jalan. Pelaku sebelumnya terjaring operasi Zebra Smeru yang digelar saat lantas Blitar. Petugas juriga karena fisik SIM melentuk dan tidak berhologram. Selain karena gagal tes SIM, pelaku membuat SIM karena takut terjaring rahasia yang gencar dilakukan polisi. Dilarang menggunakan rotator atau tempat yang berserahabat rumah 2. Pelaku tertib di jalan. Rumup 2. Tidak bingung, 35 tahun. Bikinnya bagaimana, mas? Di fotokoping. Caranya, mas? Saya disuruh foto saja. Terumah menghasilkan KTP. yang ngajarin siapa tuh mas?